Mantan PLT Kepala Sekolah di dua sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat membawa kabur uang tabungan siswa yang disetorkan setiap minggu. Total nilai tabungan siswa yang dibawa kabur mencapai 800 juta rupiah. Uang tabungan siswa ini seharusnya dibagikan kembali saat waktu kenaikan kelas siswa. Namun saat waktu pembagian tiba, uang tabungan tak kunjung diberikan mantan Kepala Sekolah tersebut. Padahal pihak sekolah telah beberapa kali menghubungi mantan PLT Kepala Sekolah guna meminta tabungan para siswa dicairkan. Akibat tak kunjung diberikan, para orang tua siswa menggelar aksi protes dan meminta kasus ini segera diselesaikan melalui bantuan pemerintah desa setempat. Para orang tua siswa SDN Pakemitan I dan III berunjuk rasa di kantor desa Pakemitan, Tasikmalaya menuntut uang tabungan anak mereka dapat segera dicairkan. Menanggapi hal ini, mantan PLT Kepala Sekolah menyatakan permintaan maaf kepada orang tua siswa. Ia mengaku siap bertanggung jawab di tengah berupaya untuk mengembalikan uang tabungan siswa tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!